Pemprov DKI Jakarta meminta periode 14 hari pembatasan sosial berskala besar PSBB disamakan dengan daerah lain seiring kebijakan pemerintah pusat melakukan pembatasan di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Diharapkan kebijakan yang diambil bersama ini tidak hanya seiring seirama tapi juga terkendali dalam menekan penularan COVID-19. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian mulai memperlakukan pembatasan kegiatan di Jawa-Bali untuk menekan kasus COVID-19 di beberapa daerah. Pembatasan yang akan dilakukan pemerintah pusat mulai 11 sampai 25 Januari 2021 ini pun disambut baik pihak Pemprov DKI yang hingga kini masih melakukan PSBB transisi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizapatria mengatakan sebagai salah satu kota yang termasuk dalam pengertatan PSBB DKI Jakarta akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait aturan selama PSBB ketat. Wagup Rizapatria berharap kebijakan PSBB ketat di DKI Jakarta dapat dilaksanakan beriringan dengan daerah lain. Pemprov DKI Jakarta menginginkan adanya keseragaman dalam periode 14 hari pelaksanaan PSBB antara pemerintah pusat dan provinsi agar dapat memudahkan penerapan pelaksanaannya. Pemprov DKI Jakarta terkait mengikuti bahkan ada beberapa hal yang akan disikapi yang akan diminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah di daerah yang perlu ada integrasi yang lebih lain, lebih baik lagi, lebih optimal lagi dengan jawab harap teman terkhususnya DKI Jakarta. Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan pemerintah pusat di Provinsi Jawa dan Bali. Namun pembatasan ini bukanlah pelarangan kegiatan, namun hanya membatasi kegiatan demi menekan COVID-19 seperti melarang pelajaran tata buka di sekolah-sekolah di seluruh Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.